Dua pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat diserang oleh sekelompok orang di kota Izbir, Turki pada Senin 2 September kemarin. Keduanya diserang karena dianggap terlibat dalam kenosida di Gaza lewat dukungannya terhadap Israel. Penyerangan itu berlangsung saat pasukan Amerika baru saja turun dari kapal serbu amfibi USS Wasp. Maksa langsung menangkap pasukan tersebut bahkan ada yang menutupi kepalanya dengan karung. Dikutip dari arti para penyerang berasal dari anggota Persatuan Pemuda Turki yang berafiliasi dengan Partai Patriotik. Mereka menolak kedatangan pasukan Amerika yang dianggap terlibat kejahatan di Gaza. Atas kejadian tersebut aparat keamanan setempat langsung menangkap 15 pelaku penyerangan. Sementara itu, jurubicara Angkatan Laut Amerika di Eropa dan Afrika, Timothy Gurman, menyebut dua pasukannya telah dibawa ke rumah sakit. Setelah dipastikan tidak ada luka, keduanya kini kembali ke kapal serbu amfibi USS Wasp. Kedutaan Besar Amerika di Turki pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas respons cepat insiden tersebut. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!